Paus Franciscus akan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta, Kamis 5 September 2024. Misa akan dimulai pukul 17 WIB sampai pukul 19 WIB. Perayaan Misa ini akan disiarkan seluruh stasiun TV di Indonesia. Pada saat bersamaan, terdapat tayangan azan maghrib di selah-selah Misa berlangsung. Polemik pun muncul setelah Kominfo mengeluarkan surat edaran untuk mengganti siaran azan maghrib dengan running text. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala atau JK menyarankan stasiun TV untuk tetap menyiarkan azan di saat bersamaan dengan laporan perayaan Misa. JK menambahkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak, tentu sangat mengutamakan toleransi. Jika juga menyadari, jika perayaan Misa disiarkan di televisi-televisi Indonesia, akan sangat baik. Ketua Umum PMI ini juga sekali lagi menyampaikan selamat datang untuk Paus Franciscus yang dinilai sebagai kehormatan untuk Indonesia. Seperti diketahui, Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kamarugin Amin dan Direktur Jenderal Bimbingan Katolik Suparman mengirim surat tertanggal 1 September tahun 2024 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa disiarkan secara langsung tanpa terputus. Karenanya, azan maghrib yang biasanya ditayangkan secara audiovisual untuk ditampilkan dalam bentuk running text. Kominfo menyikapinya, dengan menerbitkan surat edaran SE perihal permohonan penyiaran azan maghrib dan Misa bersama Paus Franciscus, SE itu ditujukan kepada para Direktur Utama Lembaga Penyiaran, serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran. Dalam SE tersebut meminta stasiun televisi nasional agar menyiarkan azan maghrib dalam bentuk running text. Saat Misa Agung Paus Franciscus pada Kamis, 5 September 2024 besok.